Halo assalamualaikum, hai teman-teman siapa yang punya pengalaman atau memang sedang ngalamin layanan google playstore terus berhenti seperti ini Nah simak videonya sampai selesai, tapi sebelum itu kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian Oke kita lanjut lagi teman-teman, sebenarnya aku udah lama banget gak pernah utak-atik nih handphone ya Padahal sering banget dapet notifikasi dari pihak Samsungnya yaitu untuk perbarui perangkat lunak ya Atau kita upgrade, update seperti itu kan Nah dikarenakan aku mengabaikan, jadi lama-lama ini hp ngehank Alias gak bisa diotak-atik sama sekali guys Dan alhamdulillah setelah itu aku ngikutin ya untuk klik perangkat lunaknya Dan kita perbarui tanpa reset atau tanpa format nih handphone Nah kalian ikuti cara ini, semoga berhasil ya Walaupun di handphone kalian tidak ada notifikasi untuk pembaruan perangkat lunak Kalian langsung saja menuju pengaturan dan disitu ada pembaruan perangkat lunak Kalian ikutin ya cara-caranya disitu juga dijelaskan Untuk perbarui ke versi yang lebih tinggi Nah kalian klik aja, nanti bakalan terpasang seperti ini ya Memasang pembaruan sistem Kalian tunggu sampai 100% Gak perlu diotak-atik, gak perlu di reset ataupun format Jujur ya guys, sebenarnya aku sempet panik juga Ini hp gak bisa diapa-apain Kita klik apapun, mau buka playstore, mau buka youtube, mau buka media sosial apapun Gak bisa Selalu terhenti Dan selalu apa ya Pokoknya tidak bisa diotak-atik sama sekali Nah setelah memasang pembaruan sistem 100% Kalian tunggu ya, tunggu saja Nanti handphonenya akan reset sendiri Akan perbarui sendiri Jadi kalian tetap ikuti pemberitahuan dari handphone tersebut ya guys Handphone ini saya beli di akhir tahun 2017 Dan saat itu terakhir perbarui Kalau tidak salah di bulan Maret 2018 ya guys ya Dan sama sekali saya belum pernah Uptak-atik ini handphone Nah guys, setelah 100% Dia mati sendiri ya Seperti ini Seperti ke reset kan Padahal saya juga tidak megang sama sekali Dan kalian bisa lihat secara detail Oke teman-teman kita lanjut lagi Disini aku sengaja cepetin ya guys ya Disini ada 62 aplikasi Sedang dioptimalkan ya Oke seperti apa hasilnya Apakah ada perubahan dari upgrade Android tersebut ya Secara mengoptimalkan beberapa aplikasi yang sudah ada Terpasang di handphone saya ini Nah teman-teman kalian harus sabar Kita tunggu beberapa saat lagi Hasilnya seperti apa Inilah hasilnya teman-teman semuanya Handphone-nya sudah kembali ke awal Tidak ada lagi notifikasi Layanan Google Play terhenti Padahal sebelumnya ya Hampir satu minggu Bolak-balik seperti itu Handphone tidak bisa digunakan sama sekali Dan Alhamdulillah Sebenarnya saya juga lihat di Beberapa konten Youtube ya Awalnya saya cari di Google Bagaimana caranya Agar mengoptimalkan Kerja perangkat lunak Di handphone saya ini Dan Alhamdulillah Saya coba Utak-atik sendiri Handphone saya Dari pengaturan Dan mengikuti notifikasi Dari perangkat lunak tersebut Dan Alhamdulillah Sekarang sudah berhasil Handphone saya sudah bisa digunakan Tanpa harus Meriset ulang ya Dan datanya semua itu Masih ada lengkap Tidak ada hilang Satupun Nah kita kembali ke pengaturan Kalian lihat Disini sudah tidak ada notifikasi Pemeliharaan perangkat ya Disini sudah bagus Aplikasi semuanya juga Sudah oke Kita tunggu Kita langsung scroll aja Ke bagian Google Play Store nya Yang pada sebelumnya Ada notifikasi Untuk perbarui ya Kita geser terus Oke Disini sudah bagus ya Tidak ada notifikasinya Kita coba lihat Nah disini Semuanya sudah Normal Untuk pengaturan aplikasinya Dari penyimpanan Dan Tingkat Itu ya Versinya Versinya sudah berubah Baik teman-teman Kita kembali ke Bagian menu awal ya Disini Kita coba lihat Apakah ada Pemberitahun lainnya Disini masih menyelesaikan Pembaruan Android Oke kita tunggu aja Sampai selesai Tapi alhamdulillah ya Handphone nya sudah mulai Bisa digunakan Dan ada beberapa notifikasi Dari Aplikasi seperti Twitter Facebook Atau Youtube Semuanya sudah Nongol kembali Seperti biasanya Padahal ini Handphone saya tidak Pakai kartu memori ya Hanya pakai wifi Sekarang aku mau coba Ke bagian Google Play Store nya ya Pada halaman sebelumnya Ketika saya mengklik Play Store Sama sekali tidak bisa digunakan Alias tidak bisa dibuka Benar-benar ngeheng Dan alhamdulillah Ini sudah mulai Kebuka Kita bisa lihat Beberapa aplikasi Yang sudah didownload Dan belum didownload Dikarenakan Handphone ini Belum ada aplikasi TikTok Aku mau coba ya Buat download Aplikasi TikTok Karena sebelumnya Di handphone ini Sama sekali Tidak bisa digunakan Alias tidak bisa Diklik ya Oke Sekarang kita install Aja Disini aku mau coba Download aplikasi TikTok Ya guys ya Apakah berhasil Kita tunggu saja Jika lo Semuanya Tidak ada kendala Tidak ada notifikasi Tentang layanan Google Play Terhenti Berarti tandanya Itu sudah normal Kembali Dan handphone Kalian Bisa digunakan Kembali Seperti Biasanya Oke teman-teman Sambil menunggu Download TikTok Kalian Bisa Berbagi pengalaman Atau share Pengalaman kalian Yang pernah Ngalamin ya Kejadian seperti ini Yaitu Nah teman-teman Update Perangkat Sudah diperbarui ya Seperti itu Barusan ada Notifikasinya muncul Kita tunggu dulu Sampai Ada notifikasi Dari perangkat Lunaknya Seperti apa Mungkin Pembaruan versi Terbaru ya Nah disini ada Update perangkat Lunak Semuanya sudah Diperbarui 1 Juli 2019 Padahal sebelumnya itu 2018 Ya alaman ini Kalian tinggal Baca aja ya Secara detail Nah disini Udah versinya Udah mulai berubah Banyak sekali Perbaruan Yang cukup Meningkat Dan Membuat kinerja Handphone nya Semakin Bagus Kalian bisa Unduh Atau nanti Karena Aku udah unduh Jadi Aku tinggal klik nanti Gak apa-apa ya Sampai sini Kalian sudah Paham kan Aku mau lanjutin Lagi Download TikTok yang Barusan Disini emang Aplikasinya Belum terpasang Jadi kita tunggu Sampai Downloadnya Selesai Nah teman-teman Ini hanya Sebagai contoh Aja Karena sebelumnya Handphone nya Sama sekali Gak bisa Diklik Gak bisa Dibuka Maka dari itu Aku coba Masuk ke google Google play store nya Dan alhamdulillah Udah bisa Mendownload Aplikasi Nah ini contohnya Aku sedang download Aplikasi TikTok Sekali lagi Terima kasih Buat kalian semua Yang sudah menonton Video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Karena ini pengalaman Pribadi aku juga Yang sebelumnya Sempat panik banget Mau reset Mau format Ke counter Tapi alhamdulillah Aku sempet Lihat beberapa Konten di youtube Caranya seperti ini Dan baru pertama kali Nyoba Alhamdulillah Langsung berhasil Semoga kalian juga Jika mengalami Kendala yang sama Ikuti cara ini ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye